Ibu Kota Nusantara, IKN, menarik minat banyak investor, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, hal itu terbukti dari ratusan letter of intent, LOI, yang diterima otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Per November 2023, tercatat ada sebanyak 304 LOI yang diterima otorita IKN. Dari angka tersebut, sektor yang paling banyak diminati calon investor yakni barang jasa 64 LOI. Energi 52 LOI, dan properti 38 LOI, demikian yang disampaikan Direktur Pembiayaan Otorita IKN, Naufal Aminuddin. Sektor-sektornya dari 304 LOI, tadi, yang terbanyak adalah barang jasa, energi, properti. Jelas Naufal Aminuddin dalam acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disiarkan kanal YouTube Bapenas RI pada Senin, 11 Desember 2023. Di sisi lain, untuk pembangunan dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha, KPBU, sejauh ini ada 9 proyek hunian untuk ASN yang akan digarap investor dalam negeri dan luar negeri, ini dalam proses penyusunan feasibility study untuk selanjutnya masuk ke tahap transaksi. Imbuhnya, selain sektor hunian, terdapat pula proyek KPBU pada sektor pendidikan, sehingga sejauh ini sudah ada 10 proyek KPBU di IKN yang sedang diproses otorita IKN, total secara keseluruhan indikasi. Investasi melalui skema KPBU untuk saat ini sekitar 55 triliun rupiah, katanya, menurut dia, kedepannya nilai investasi proyek dari skema KPBU diprediksi akan semakin bertambah karena peminatnya yang cukup tinggi. Ini akan-akan bertambah dari waktu ke waktu karena sampai dengan saat ini investor yang tertarik untuk berinvestasi melalui skema ini relatif sangat besar, Pungkas Naufal Aminuddin.